3, 2, 1 Sebagai dukungan pengembangan sektor pertanian di Indonesia Timur, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari meluncurkan program sinergitas kampus, membangun kampung atau prosi kampung di Kampung Desai, Distrik Pravi, Manokwari, Kamis 2 November 2023. Program tersebut merupakan inovasi yang dicanangkan dalam penerapan hasil penelitian pertanian melalui pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di tanah Papua. Direktur Polbangtan Manokwari, Purwanta, menjelaskan, prosi kampung merupakan branding kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat membantu petani secara langsung untuk meningkatkan produktivitas pangan yang berkelanjutan sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai. Purwanta mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut juga sebagai tindak lanjut program Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan pupuk organik, yaitu gerakan pertanian pro-organik atau genta organik karena pemanfaatannya lebih aman dibandingkan pupuk kimia. Di samping itu kegiatan ini juga membukung Bapak-Ibu sekalian karena kami harus linier dengan program utama di Kementerian Pertanian khususnya di JPP SPMP yaitu program Genta Organik Genta Organik itu berakan pertanian pro-organik Nah sehingga terkait dengan itu, baik kegiatan penelitian kami, PKM itu salah satunya kami mengambil topik kaitannya dengan pemanfaatan untuk dimanuklari ini saat ini kita sementara berlangsung Bapak-Ibu sekalian ya kegiatan penelitian itu terkait dengan pemanfaatan tangkos sawit termasuk yang sudah selesai wadah di perapi ini itu terkait dengan kegiatan SL Genta Organik Mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah daerah Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Yonadap Seraun yang hadir mewakili Bupati Manokwari mengungkapkan saat ini daerah diperhadapkan pada persoalan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan Yonadap menegaskan bahwa dibutuhkan tindakan strategis seperti yang dilakukan oleh Polbang Tan Manokwari untuk membantu para petani keluar dari permasalahan yang dihadapi Saya harapkan dapat mengolong kita semua untuk aktif berpartisipasi membantu mewujudkan ketahanan pangan melalui aksi nyata dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim kemiskinan ekstrem dan kesehatan pangan pembangunan pertanian bertelanjutan harus terus dilakukan untuk menciptakan masyarakat petani yang sejahtera dan mewujudkan ketahanan pangan peluncuran prosi kampung diwarnai demo pembuatan pupuk dan penanaman sejumlah tanaman jenis horticultura yang disaksikan langsung oleh seluruh stakeholder dan petani yang hadir terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!